Di Desa Silat, Kecamatan Manis Mata, berada di pedalaman dan ini adalah perkampungan Melayu yang berada di Kecamatan Manis Mata. Satu-satunya perkampungan tua bersyukur Melayu, 99% disini semuanya orang Melayu dan saya kalau ke sini seperti pulang kampung rasanya. Karena masyarakat disini subhanallah, masyarakatnya baik-baik semua, ramah dan saya dianggap sebagai anak semua disini. Dimanapun saya main, di rumah siapapun, ya seperti itulah seperti anak dan orang tua, kalau sudah lama tak bertemu. Saya asal dari Ketapang, kalau pulang Ketapang seperti pulang kampung. Dan yang kedua, di kampung ini, di kampung Silat ini juga seperti itu rasanya. Kalau saya ke sini seperti pulang kampung, padahal tidak ada keluarga gandung. Tapi di sini semuanya seperti saudara gandung, subhanallah. Inilah desa Silat Manis Mata. Itu istri saya. Istri saya tercinta itu. Bis belanja. Assalamualaikum. Desa ini disebut dengan nama desa Silat. Memiliki sejarah dan cerita tersendiri yang disimpan secara turun-temurun oleh warga, para sepuh, masyarakat yang ada. Di sekitaran desa Silat. Berawal dari kisah Simpang Tiga Sungai Silat. Di mana persimpangan sungai tersebut merupakan tempat di mana para jagoan-jagoan Silat, para pendekar untuk beradu kehebatan, beradu kekuatan, bertaruhkan harta benda yang dibawa di atas perahu, yang dibawa di sekitaran sungai Silat. Siapa yang menang dalam persilatan, maka dia yang akan dapatkan barang jahat tersebut. Asal nama desa Silat. Terletak jauh di pedalaman ketapang Kalimantan Barat. Desa Silat menjadi tempat yang asri, rindang, alami, tentram, dan damai yang berada di tempat ini. Di desa Silat pula, kami sekeluarga menjadi tamu, bahkan menjadi anak dari para orang tua, para sepuluh yang ada di desa Silat. Di desa Silat, kami penuh cerita, penuh kenangan. Di desa Silat, kami tak punya keluarga, kami tak punya saudara-saudara, namun entah kenapa. Di desa Silat, kami merasa semuanya seperti saudara dan keluarga. Inilah yang kami rasakan di desa terpencil, desa pedalaman Kalimantan Barat, desa Silat Manis Mata ketapang. Selamat menikmati. Ini sahabat, ini namanya adalah Dambus, khas alat musik Melayu. Kalau di Ketapang, alat-alat ini biasanya produksi adalah pabrik-pabrik besar biasanya. Tapi kalau di daerah-daerah perkampungan seperti ini, masih dilestarikan dengan tangan sendiri, biar lebih alami. Masih proses. Silat manis mata. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!